Luckman Paris Show Akhidang Kembali lagi 250-pahid ESG Terkeceh, Terbadi, Teracja Kalah jatoh guys, mau jatoh Wah, sekarang Mbak Ombang udah bisa jadi, gue mau saingin Atta Halilintar. Udah keren banget gak, kita nonton gayanya udah kayak Atta Halilintar ya kan? Baik. Pak Bos, kalau udah kayak Atta Halilintar ya, mendingan sekarang kita bikin konten yang mirip juga sama kontennya dia. Kontennya dia itu kan banyak banget, tapi yang paling banyak dibicarain sama netizen itu kontennya yang gerebek. Kita gerebek aja dompetnya orang kaya ya. Kakak-kakak tapi gini, gimana karena ini acaranya Hotman Paris yang kita gerebek adalah dompetnya Hotman Paris. Kan Hotman Paris lebih banyak duitnya. Jadi gimana nih dompetnya Atta atau dompetnya Hotman Paris? Hotman Paris. Hotman, 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 Hotman. Berarti gerebek dompetnya Hotman Paris. Bagaimana? Kabarnya di Hotman Paris ini di kantong-kantongnya aja suka nyecer duit. Oh my God. Di kantong ada apa lagi selain dompet? Ada, ada banyak, banyak. Oh my God. Nah tapi dia aja dulu. Dia takut soalnya dia pernah ngeluarin duit, gue ambil, gue sawerin-sawerin. Masa orang kaya pelici kak? Itu dia, kakanya. Banyak perampok disini. Oke kita akan lihat isi dompetnya Hotman Paris. Oke siap kak? Berarti kakak yang jadi kameramen sekarang belajar. Oke kita ceritanya nge-vlog nih bang, kayak Youtube. Oke ini dia. Mudah-mudahan tidak ada barang terlambut. Oke guys, ini kita ada di vlog. Kita akan lihat gerebek bongkar dompetnya Hotman Paris. Katanya ini dompet orang yang punya asetnya miliaran. Oh my God. Kita lihat duitnya udah lecek-lecek guys. Lihat. Ini kayaknya abis markir di mana bang? Dan disini ada duit. Ayo kak ini bisa dibagi-bagikan kepada teman-teman. Oh baik. Oke. Terima kasih aku sawerin. Disini ada duit dolar Singapur guys. Ini dolarnya gak sembarangan. Langsung seribu dolar Singapur. Tahu seribu itu nilainya berapa? Ini nilainya adalah 10 juta rupiah. Walaupun dalam satu lembar ya. Jadi ini ada berapa lembar? Satu, dua, tiga, empat. Kalau itu buat gue aja tak. Empat lembar. Empat lembar. Berarti kita bagi dua. Dua ribu dua ribu. Oke baik. Terima kasih. Aku mau nilai. Ini ada kartu nama-kartu nama. Dan disini ada payment YouTube guys. Oh my God. Emang benar? Coba lihat. Nama YouTubenya ini. Tas appellus jok banget. Iya. YouTube Kopijoni Official. Jadi ini kalau gak salah. Kalau mestinya ini kalau ada bil-bil gini. Sedang pengurusan untuk mendapatkan uang. Oh oke. Sudah ngondue ya uangnya ya. Kita lihat selanjutnya. Di dompetnya ada apa lagi? Ini pegang dulu kak. Oke. Oh masih ada dolar Singapurnya. Wah banyak banget loh. Dan ini dibiarin lecek-lecek gini kayak duit parkiran. Oh my God. Ini satu sepuluh juta. Berarti tadi totalnya ada enam ribu. Ada enam puluh juta rupiah. Selanjutnya. Ini gak tau apa ya. Kertas-kertas apa lagi. Tapi masih duit-duit dolar ya. Tapi ini yang lima dolar. Lima dolar. Ada kartu nama banyak. Tuh kartu nama. Emang biasa nyimpen berapa bang? Hah? Nyimpen berapa? Gak tentu. Semuanya aja. Oh. Oke kita lihat ini gak tau apa ya kan? Oke. Kenapa dia nyimpen sampah-sampah begini buat apa aja tuh? Oh itu kartu nama tuh. Kartu nama. Oke tapi ini ada. Kartu nama private. Private. Oke ini kita lihat sekarang kartu-kartunya ya. Ini lihat dompetnya udah jamuran. Bang gak ada duit lagi bang buat beli dompet. Disuruh oropesnya itu harus butut biar bisa dilipat-lipat. Oke. Ini kartu platinum tapi udah jamuran udah susah. Sampe lengket cuy. Sampe lengket. Wuh. Lihat KTP-nya Hotman Paris. Ini lebih mirip siapa ya? Coba Kak dilihat. Kayak mirip Bang Haji ya bo. Tepuk tangan buat langan Paris. Yang udah mau digerebak. Jadi kira-kira di dompetnya ini bernilai sekitar. Berapa Bang Hotman? Hah? Tadi? 6.060 juta. 6.060 juta dengan duit-duit 100 ribu sama limit-limitnya. Berarti dompetnya dia bawa kemana-mana 200 juta. Wuh. Berarti dompetnya dia bawa kemana-mana.